Ketua TKD Prabowo Gibran, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, kedapatan membagi-bagikan uang kepada peserta saat acara senam sehat. Bawaslu, Parepare, tengah menelusuri unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang. Disaksikan Komisioner Bawaslu, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Ketua Tim Kampanye Daerah TKD Prabowo Gibran, Kota Parepare, Surianto membagi-bagikan uang kepada peserta senam sehat saat berkampanye. Komisioner Bawaslu menyebutkan kegiatan kampanye berisi senam sehat ini sebelumnya disampaikan agar tidak ada bagi-bagi uang. Namun Ketua TKD Prabowo Gibran, Surianto, tetap membagikan uang kepada peserta dari atas panggung. Bawaslu langsung melakukan penelusuran dan bakal memanggil Ketua TKD Prabowo Gibran di Parepare. Dan itu merupakan pelanggaran. Dan pengawas dalam hal ini, Panwaslu Kecamatan, sebelumnya telah melakukan pencegahan menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan, langsung ke naik panggung itu menyampaikan bahwa jangan ada bagi-bagi uang di kegiatan ini. Karena ini merupakan kegiatan kampanye. Walaupun judulnya adalah senam sehat atau kegiatan yang lain itu, tapi ini adalah kegiatan kampanye karena sudah mengandung unsur ajakan, atribut partai politik juga dan juga atribut pasangan calon.